Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat telah melakukan rapid test untuk 1.523 panwas desa, 333 kecamatan, dan 29 panwas tingkat kabupaten pada tanggal 17 September kemarin. Rapid test dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dalam tahapan pilkada. Rapid test dilakukan secara bertahap, setelah panwas desa, kecamatan, dan kabupaten. Selanjutnya tes cepat akan dilakukan pada 6.232 pengawas TPS yang masih akan direkrut dan dilantik pada Oktober nanti. Komisioner Bawaslu Syarifah Ariyana berharap anggaran yang disediakan mampu memfasilitasi rapid test yang dilakukan pada panwas dan pengawas TPS. Harapan kita APD yang disediakan oleh negara ini mampu melakukan rapid test kepada seluruh jajaran PTPS kita. Terima kasih. Kurang lebih kalau sampai di PTPS kurang lebih 6 ribuan PTPS saja. Kalau panwas ludesa 1.523, kalau jajaran kecamatan 333, kabupaten di tujuh kabupaten kota yang pilkada. Bawaslu memastikan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pilkada di tujuh kabupaten di Kalbar akan berlangsung pada 9 Desember mendatang. Daerah-daerah yang akan mengikuti pesta demokrasi itu adalah Kabupaten Ketapang, Bengkayang, Sambas, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat